Intro You are listening to Alex Nanlohi podcast To know the Lord and to make him known Mari kita berdoa sebelum membaca merenungkan firman Tuhan Kami datang dalam ucapan syukur pagi hari ini ya Tuhan Di hari perhentian yang kau berikan kepada kami Kami bersyukur kami boleh datang bersama-sama memuji Memuliakan namamu Karena sungguh ya Tuhan engkau lah satu-satunya raja Yang layak menerima segala puji, hormat dan sembah kami Pagi hari ini tiba waktunya bagi kami untuk membuka firmanmu ya Tuhan Kami mohon bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan Itu boleh sungguh-sungguh berakar Bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami Berkati baik hambamu yang menyampaikan firman Setiap kami yang mendengar firman Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam hidup kami Bersabdala ya Tuhan Kami umatmu sedia mendengarnya Di dalam satu nama yang kudus Nama yang berkuasa Nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Silahkan duduk Shalom Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Hari ini sama-sama kita akan merenungkan tema Virgin Birth Atau yang kita sebut di dalam bahasa Indonesia Seringkali dikatakan kelahiran Dari anak darah Bagian Alkitab yang akan mendasari perenungan kita Sudah kita baca bergantian tadi Di dalam Injil Matius Pasal yang pertama Ayat 18 Sampai Ayat yang ke-25 Nah saudara yang dikasihi Tuhan Gereja Tuhan setiap minggunya Berdiri Menyatakan Pengakuan iman rasuli Sehingga kita juga memahami Apa yang ada Di dalam pengakuan iman rasuli Itu juga bagian dari tema kita pada pagi hari ini Kalau kita berdiri kita berkata Aku percaya kepada Yesus Kristus Anak Allah Yang dikandung dari roh kudus Lahir dari anak darah Maria Kata itu kita sebut Lahir dari anak darah Mari saudara perhatikan Saya ajak kita buka satu bagian paralelnya Di dalam Injil Lukas Mari saudara lihat sebentar Lukas Pasal yang pertama Kita akan melihat dua ayat Ayat 20 34 Dan 35 Lukas Pasalnya yang pertama Ayat 34 Dan ayat 35 Saya akan membaca ayat 34 Mohon Bapak Ibu Saudara Jemaat sekalian membaca ayat 35 Kata Maria kepada malaikat itu Bagaimana hal itu mungkin terjadi Karena aku belum bersuami Saudara yang dikasihi Tuhan Catatan Lukas Menelusuri ketika Maria Mendapatkan berita itu Dari malaikat Catatan Matius Yang kita baca tadi Adalah bagaimana ketika Malaikat menyampaikan itu Kepada Yusuf Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan ya Di Matius Itu malaikatnya bicara kepada Yusuf Yang waktu itu Mau menceraikan Maria diam-diam Sementara di dalam catatan Lukas Itulah ketika Berita itu Disampaikan oleh malaikat Kepada Maria Nah ini menolong kita melihat Meskipun dua cerita yang terpisah Tetapi kita boleh melihat Bagaimana Tuhan bekerja Di dalam sejarah Karena itu saya harus Menyatakan terlebih dahulu Bagian awal Salah satu yang Menarik dikatakan oleh seorang Teolog bernama Don Carson Dia mengatakan Ketika kita berbicara Kelahiran dari anak darah Kita harus mengerti Bahwa Maria adalah Perawan Bukan pada saat Kelahiran Yesus Tetapi pada saat Mengandung Jadi ini pengertian Teologis yang harus kita Pahami juga Jadi Maria Bukannya setelah Melahirkan masih Perawan Tidak Penghayatan kita Terhadap Doktrin Virgin Birth Di kalangan Injili Kita melihat Bahwa Maria Perawan Waktu Mengandung Dia belum pernah Bersetubuh Dengan Laki-laki Tapi kalau sudah Melahirkan Ada Yang melahirkan Tetap perawan Enggak ya Itu menolong kita Menghayati Virgin Birth Menolong kita Melihat Karya Allah Yang Luar Biasa Nah saudara yang dikasihi Tuhan Saya ingin mengajak kita Melihat hari ini Apa yang dimaksud Yesus Adalah Anak Allah Yang lahir dari Anak darah Maria Mari kita melihat Sebentar Teks yang kita Sama-sama baca Tadi dalam Injil Matius Pasal yang pertama Ayat yang Ke-18 Saudara Kalau memperhatikan Ayat ini Dikatakan pada Waktu Maria Ibunya Bertunangan Dengan Yusuf Ternyata Ia mengandung Dari roh kudus Sebab mereka Sebelum mereka Hidup sebagai Suami istri Dalam tradisi Pernikahan Yahudi Ada masa Yang namanya Pertunangan Dan masa Pertunangan Itulah yang Nampaknya Dibahas Disini Dimana orang Yang bertunangan Itu untuk Sementara Waktu Mereka Masih Belum Boleh Tinggal Satu rumah Masih Masing-masing Kembali Ke orang tuanya Tetapi Mereka Sudah Ditunangkan Dan Di dalam Di dalam Masa Itu Tidak Boleh Melakukan Hubungan Seksual Tetapi Maria Hamil Dan Kemudian Kalau kita Perhatikan Ayat 19 Karena Yusuf Suaminya Seorang Yang Tulus Hati Dan Tidak Mau Mencemarkan Nama Istrinya Di Muka Umum Ia Bermaksud Menceraikannya Diam-diam Jadi Yusuf Mau Menceraikan Maria Diam-diam Perhatikan Ayat 20 Tetapi Waktu Ia Mempertimbangkan Maksud Itu Malaikat Tuhan Nampak Kepadanya Dalam Mimpi Jadi Nampaknya Para penafsir Alkitab Mencoba Menghitung Jadi Maria Mengandung Dari Roh Kudus Lalu Kemudian Beberapa Bulan Kemudian Nampaknya Yusuf Tahu Maria Mengandung Ada Tafsiran Yang saya Baca Dia Mengatakan Kira-kira Sudah Empat Bulan Usia Kandungan Maria Nampaknya Baru Yusuf Tahu Lalu Kemudian Yusuf Berniat Menceraikan Diam-diam Pada Waktu itu Di dalam Hukum Musa Seorang Yang hamil Sebelum Pernikahan Maka Itu Bisa Kena Hukuman Bahkan Hukuman Mati Akan Dirajam Jadi Yusuf Mau Menceraikan Diam-diam Tetapi Sedara Perhatikan Di dalam Ayat Yang Kedua Puluh Itu Malaikat Nampak Kepada Yusuf Dalam Mimpi Lalu Berkata Yusuf Anak Daud Janganlah Engkau Takut Mengambil Maria Sebagai Istrimu Sebab Anak Yang Di Dalam Kandungannya Berarti Maria Sudah Hamil Atau Belum Sudah Anak Di Dalam Kandungannya Dari Roh Kudus Jadi Kalau Sudara Perhatikan Maria Mendapat Berita Bahwa Engkau Akan Hamil Yusuf Beritanya Maria Sudah Hamil Nah Sudara Ini Satu Hal Yang Mungkin Cukup Mengejutkan Buat Kita Kenapa Allah Pilih Cara Seperti Ini Kenapa Allah Memilih Cara Seperti Ini Untuk Hadirnya Yesus Di Dalam Dunia Kalau Sudara Memperhatikan Apa Yang Kita Pahami Di Dalam Doktrin Kekristenan Bahwa Manusia Sudah Jatuh Di Dalam Dosa Allah Menyelamatkan Manusia Dengan Memilih Jalan Yang Tidak Mudah Mungkin Kalau Sudara Berpikir Wah Kalau Saya Jadi Tuhan Saya Pakai Cara Yang Lebih Gampang Kita Kadang Suka Mikir Gitu Ya Kenapa Harus Lewat Cara Seperti Itu Tapi Itulah Cara Yang Menyingkapkan Kepada Kita Kuasa Allah Yang Luar Biasa Sehingga Sudara Memperhatikan Bahwa Yesus Harus Manusia Dia Butuh Seorang Ibu Manusia 100% Tapi Dia Dari Roh Kudus Dikandung Dari Roh Kudus Menunjukkan Dia Allah 100% Dan Karena Dia Manusia 100% Dan Allah 100% Kita Punya Pengharapan Akan Keselamatan Yang Kekal Bagaimana Mungkin Hal Ini Terjadi Ini Hanya Karena Kuasanya Allah Ada Dua Hal Yang pagi Ini Saya Ingin Kita Pikirkan Bersama Yang Pertama Kelahiran Anak Darah Ini Menyatakan Allah Adalah Allah Yang Berkuasa Setiap Kali Sudara Membaca Alkitab Melihat Kelahiran Dari Anak Darah Apa Yang Kita Pelajari Yang Pertama Ini Menyatakan Allah Adalah Allah Yang Berkuasa Allah Yang Berkuasa Itu Menyatakan Mujizatnya Maria Mengandung Dari Roh Kudus Jadi Tanpa Persetubuhan Dengan Laki-laki Bagaimana Mungkin Inilah Allah Kita Sepanjang Hidup Yesus Kalau Sudara Perhatikan Bukan Cuma Kelahirannya Yang Adalah Perbuatan Yang Ajaib Bukan Hanya Kelahirannya Yang Adalah Miracle Tetapi Juga Di Dalam Hidupnya Dia Melakukan Banyak Tanda-tanda Ajaib Bahkan Sampai Mati Dan Dia Bangkit Itu Juga Menyatakan Keajaiban Kadang-kadang Kita Susah Mengerti Kok Bisa Kok Bisa Tapi Jangan Sudara Kaget Karena Bukan Cuma Lahirnya Yang Menyatakan Miracle Tetapi Seluruh Hidup Yesus Menyatakan Tanda Yang Ajaib Ini Membuktikan Bahwa Sudara Dan Saya Menyembah Allah Yang Hidup Dia Bukan Allah Yang Mati Dia Bukan Allah Yang Tidak Sanggup Melakukan Apa Yang Dia Mau Tapi Yang Menarik Dia Mampu Melakukan Bahkan Melampaui Hukum Alam Yang Sudara Dan Saya Tidak Bisa Bayangkan Kita Masih Ingat Perkawinan Di Kana Yesus Mengubah Air Jadi Anggur Kalau Sudara Bisa Terima Itu Sudara Melihat Bagaimana Yesus Membangkitkan Lazarus Yang Mati Sudara Bisa Terima Itu Maka Sudara Pun Harusnya Bisa Belajar Menerima Yesus Lahir Dari Anak Darah Tanpa Proses Persetubuhan Dengan Laki Laki Tapi Roh Kudus Diam Di Dalam Maria Dan Memberkati Dia Dan Kemudian Melalui Proses Yang Bukan Proses Manusiawi Virgin Birth Mengingatkan Kita Bahwa Allah Adalah Allah Yang Berkuasa Sudara Tuhan Tuhan Kreatif Sudara Coba Sudara Pikir Sebentar Tuhan Bisa Nggak Bikin Manusia Tanpa Laki Tanpa Perempuan Tuhan Bisa Nggak Hadirkan Manusia Tanpa Laki Tanpa Perempuan Bisa Ya Siapa Namanya Adam Adam Itu Nggak Ada Papanya Nggak Ada Mamanya Bisa Nggak Bisa Sudara Jangan Membatasi Tuhan Tidak Bisa Tuhan Bisa Membuat Manusia Hanya Pakai Laki Laki Oh Bisa Tuhan Ciptakan Hawa Hawa Itu Diambil Dari tulang Rusuknya Adam Tanpa Perempuan Makanya Ada yang Bilang Siapa Wanita Paling Bahagia Di Dunia Ya Hawa Sudara Nggak Punya Mertua Kadang-kadang Orang Bikin Mertua Bikin Kacau Katanya Oh Hawa Paling Seneng Adam Lebih seneng Lagi Nggak Punya Mertua Sama-sama Tapi Ini Menolong Kita Melihat Ala Pernah Menghadirkan Manusia Tanpa Laki-laki Tanpa Perempuan Pernah Namanya Adam Pernah 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 Namanya Hawa Pernah Hadirkan Manusia Pakai Laki-laki Pakai Perempuan Ya Siapa Kita Dan Pernah Hadir Seorang Manusia Tanpa Laki-laki Hanya Pakai Perempuan Siapa Namanya Yesus Jangan Karena Kita Ini Kemungkinan Ketiga Kita Pikir Semua Harus Yang Ketiga Cuman Karena Kita Proses Wajarnya Yang Ketiga Nanti Sedara Bilang Oh Adam Itu Nggak Benar Itu Mitos Kenapa Mana Mungkin Nggak Punya Bapak Dan Ibu Harus Ada Permulaannya Dunia Ini Sains Mengatakan Tidak Manusia Itu Awalnya Itu Lebih Gila Lagi Ada Atom Tubrukan Lalu Muncul Sat Hidup Lebih Nggak Masuk Akal Kadang Kadang Saya Bikir Lebih Jelas Kalau Kita Percaya Mujisat Apakah Sudara Masih Percaya Mujisat Kadang Kadang Kita Minta Mujisat Dalam Hidup Kita Tapi Waktu Baca Cerita Alkitab Kita Susah Dipahami Mana Mungkin Roh Kudus Berubah Jadi Sperma Ketemu Sel Telur Karena Itu Proses Wajar Yang Kita Pahami Tapi Kalau Kita Melihat Itulah Kuasa Allah Allah Menyatakan Kuasanya Mujisat Allah Dan Banyak Hal Dalam Hidup Kita Kalau Sebenarnya Kita Mau Belajar Melihat Ini Semua Adalah Mujisat Allah Ada Hal Hal Yang Saudara Bisa Jelaskan Karena Ada Hukum Alamnya Tapi Seringkali Dalam Hidup Juga Kalau Saudara Mau Hidup Beriman Belajar Mengerti Banyak Hal Yang Sulit Dijelaskan Betul Saudara Tapi Apakah Kita Masih Percaya Allah Punya Kuasa Kelahiran Dari Anak Dara Menyatakan Untuk Menjadi Jawaban Dunia Yang Membutuhkan Juru Selamat Yang Harus 100% Allah 100% Manusia Maka Allah Menyatakan Kuasanya Di Dalam Dan Melalui Maria Dan Bukan Hanya Maria Yusuf Juga Bayangkan Kalau Yusuf Menceraikan Maria Lalu Ketahuan Dan Bagaimana Saya Pikir Ini Tidak Mudah Jadi Memang Ada Beberapa Kemungkinan Para Penasir Mengatakan Maria Bisa Distoning Sampai Mati Dirajam Tapi Itulah Cara Allah Kuasa Allah Lalu Malaikat Itu Datang Menarik Kalau Perhatikan Malaikat Di Alkitab Laki Gendernya Agak 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 Unik Sekarang Kalau Bikin Drama Natal Malaikat Selalu Cari Perempuan Sorry To say Maaf Yang Perempuan Kenapa Di dalam Cerita Natal Perempuan Cuma Satu Maria Gembala Kemungkinan Laki Yesus Bayi Yesus Laki Malaikat Laki Jadi Memang Unik Juga Satu Waktu Saya jadi Pembicara Di Satu Tempat Ini Acara Natal Terus Saya Nanti Bapak Majunya Pas Ada Tarian Malaikat Saya Majulah Pas Tarian Malaikat Itu Malaikat Cewek Semua Nari Nari Kita Bayangin Malaikat Nari Nari Pakai Sayap Begitu Bapak Gabriel itu laki perempuan Ya laki lah saudara Jadi kalau kita lihat Memang yang datang sama Maria itu bukan cewek Gabriel gitu ya Bukan Gabi Ya ini sedikit intermeso buat kita Yang mau memaknai natal lagi ya Banyak natal kita kurang alkitabia Orang majusnya tiga Padahal gak ada di alkitab bilangnya tiga Persembahannya yang tiga Mungkin orang majusnya Lebih dari tiga Mungkin saja mungkin cuma dua Tapi paling tidak jama Berarti harus lebih dari satu Jadi banyak hal yang waktu kita baca Jadi menarik saudara ya Nah apa yang kita lihat Bahwa Allah menyatakan kuasanya Saudara ini satu hal yang Sampai hari ini saya pikir mari kita belajar Terbuka di hadapan Allah Bahwa Allah berkuasa Bahkan mungkin Tuhan bisa Memakai hal-hal yang melampaui hukum alam Gimana cara Air berubah jadi Anggur Bagaimana mungkin Yang mati Bangkit Nah buat kita sekarang Juga banyak yang ajaib Papa saya kena Kanker Kanker Prostat Stadium 4 8 tahun lalu Tuhan sembuhkan Saudara Kami kaget Dokter kaget Tapi Tuhan pasti tidak kaget Tuhan sanggup sembuhkan Tidak semua sembuh Waktu kemarin ke dokter Dokternya tuh Kaget lihat papa saya Maksudnya dia mau bilang gini Ih masih ada om Kenapa karena semua Seangkatan papa saya Yang sakit itu Sudah lewat semua Kita tidak tahu Mujisat itu nyata Kadang Tuhan sembuhkan Kadang Tidak Tuhan sembuhkan Tuhan izinkan sembuh Tidak sembuh Tapi masalahnya Apakah saudara percaya Bahwa dia Allah yang berkuasa Waktu baca ini Saya harap saudara Tidak melihat ini mitos Ayah mana mungkin sih Masa gak ada bapaknya Kalau sekarang Ada manusia ngomong begini Kita bisa bilang bohong ya Saya pernah pergi Ke satu daerah Di Jawa Tengah Pelayanan misi disana Ketemu satu dukun kampung Dukun di kampung itu Terus dia ngomong begini Mbah gak bohong Dia setiap kali ngomong Selalu di depannya Mbah gak bohong Itu belakangnya Biasanya bohong tuh Mbah gak bohong Mbah ini gak punya bapak Gak punya ibu Kita kaget gitu ya Mbah dari gedebong pisang Kata dari pisang keluar dia Kita kalau denger gitu lah Ketawa lah ya Karena apa gak mungkin Allah melakukan tindakan kreatifnya Sampai Yesus Tapi sekarang kita harus lihat Ada laki Ada perempuan Tapi apakah mungkin Tanpa laki Mungkin Mungkin tanpa perempuan Mungkin Mungkin tanpa laki perempuan Mungkin Mungkin ke Allah Masih melakukan mujizat Di hidup kita Mungkin Jika itu Dikehendakinya Ingat Bukan apa yang kita mau Makanya di dalam Alkitab Kita juga melihat Yesus berkata Bukan kehendakku Tapi Kehendakmu Percaya Bahwa ada hal-hal Yang Tuhan sanggup lakukan Dan tidak ada hal Yang mustahil Bagi Tuhan Ini hal pertama Yang saya ingin kita pelajari Dan kita renungkan Dari kelahiran anak darah Allah Menyatakan Kuasanya Hal yang kedua Sudara perhatikan sebentar Di dalam ayat 23 Ayat 23 Yang tadi kita jadikan Ayat mas kita hari ini Harus dibaca dalam Kaitan dengan Ayat 22 Sudara lihat sebentar Sesungguhnya Anak darah itu akan Hal itu terjadi Supaya genaplah Yang difirmankan Tuhan oleh Nabi Baru ayat itu Sesungguhnya Anak darah itu Akan mengandung Perhatikan referensi Di bawah Kalau sudara bawa Alkitab Cetak Referensinya adalah Kepada Yesaya pasal 7 Sehingga Sudara memperhatikan Ini adalah penggenapan Nuguat yang disampaikan Yesaya 700 tahun sebelumnya Apa kesimpulan saya Merenungkan bagian ini Sudara dan saya Menyembah Allah Yang menggenapi Janjinya Tuhan tidak Melupakan umatnya Meskipun seringkali Kita berpikir Wow 700 tahun Lama banget Tapi Digenapkan Di dalam Kristus Janji Allah Akan Penyelamatan Umatnya Dia genapi Sehingga Memperhatikan Kelahiran dari Anak darah itu Bukan sebuat Kecelakaan Sejarah Tapi sesuatu Yang dinubuatkan Berarti Allah Sendiri Merencanakannya Dan Allah Menyampaikan Kepada Nabinya Dan kemudian Itu digenapkan Bayangkan 700 tahun Sebelumnya Yesaya berkata Karena itu Matius Berani mengutip Seperti Yang disampaikan Allah Dia Allah Yang tidak Berubah Dan dia Allah Yang pegang Janjinya Dan janjinya Itu Ya Dan Amin Sudara pagi ini Waktu kita membaca Ayat-ayat ini Apa yang muncul Di pikiran kita Saya harap Kita Mengagungkan Allah Allah Yang Maha Kuasa Sanggup Melakukan Mujizat Demi Yesus Lahir Dan dia Dia juga Allah Yang pegang Janjinya Sudara Kadang-kadang Kita mengerti Tuhan itu Tergantung Mood kita Kita suka Berpikir Tuhan itu Kadang-kadang Baik Kadang-kadang Jahat Suka gitu ya Tuhan Kenapa kau Lakukan ini Padaku Jadi Seringkali Kita Menghayati Tuhan Sebagai Tuhan Yang berubah-ubah Juga Moodnya Kayak bos kita Di kantor Kayak mungkin Apa ya Orang yang menjadi Pemimpin kita Kadang-kadang Baik Kadang-kadang Jelek Tuhan bukan Allah yang Pelin-pelan Dia senantiasa Baik Karena dia Allah yang Tidak berubah Dia Allah yang Pegang janjinya Kalau Sedara belum bisa Pahami itu Mari Jangan Salahkan Tuhan Tapi Berdiam Untuk Melihat Lagi Menanti Tuhan Apa yang sedang Aku alami Sudara Saya seringkali Mimpin Di anak Siswa Karena saya Pelayanannya Banyak ke anak-anak Sekolah Saya tanya Sama mereka Karena beberapa Kali saya Diundang Ada kebaktian Persiapan Ujian Nasional Itu kalau Ujian nasional Kebaktian Persiapan Takut Jadi Di ujian Kebaktian Persiapan Saya tanya Sama mereka Kalau teman-teman Kalau adik-adik Lulus Ujian nasional Tuhan Baik Semua jawab Baik Kalau kalian Tidak lulus Tuhan Baik Saya mau tanya Apakah Tuhan Jadi baik Dan tidak Baik Hanya karena Pengalaman Hidup kita Baik Dan tidak Baik Kalau pengalaman Kita Menentukan Dia jadi Tuhan Yang seperti Apa Siapa Tuhannya Kita Bukan Pengalaman Hidup kita Yang menentukan Kebaikan Allah Dia Allah Yang baik Senantiasa Sehingga Walaupun Saya belum Bisa Mengerti Kebaikan Tuhan Tapi Saya Tetap Tidak Meragukan Engkau Allah Yang Baik Maafkan Saya Tuhan Kalau Saya Belum Bisa Pahami Masalahnya Di kita Bukan Di Tuhan 700 Tahun Menanti Tidak Mudah Sudara Bayangkan 700 Tahun Ada Bapak Ibu Yang Dijanjiin Temennya 700 Tahun Yang Lalu Gak Ada Tapi Orang Kalau Udah Janji Lu Janji Mau Traktir Gue Kapan Janjinya Minggu Lalu Kita Sudah Bisa Nanya Mana Janji Lu Ada Yang Yang Sebelum Saya Merit Dia Janji Ntar Tolongin Kredit Rumah Lu Mana Janjinya Itu Masih Tahun Dua Tahun Mungkin Umat Israel Bertanya Tuhan Mana Janjimu Mana Mesias Tapi Pada Waktunya Tuhan Bukan Waktu Kita Disinilah Saya Mendorong Pagi ini Mari Baharui Iman Kita Kepada Tuhan Dia Allah Yang Menggenapkan Janjinya Pada Waktunya Kelahiran Anak Darah Menunjukkan Bahwa Apa Yang Dijanjikan Digenapkan Dengan Kuasa Yang Luar Biasa Allah Menyatakan Sang Juru Selamat Lahir Dua Hal Ini Yang Saya Harap Kita Imani Terus Dalam Hidup Kita Sekarang Dia Allah Yang Berkuasa Dia Allah Yang Menggenapkan Janjinya Kenapa 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 Belum Terjadi Pak Kalau Betul Tuhan Mau Sabar Sedara Belajar Bertanya Tuhan Mau Ajarin Apa Sama Saya Ketika Yang Kita Rindukan Kita Tahu Itu Dari Tuhan Yang Kita Rindukan Kita Tahu Tuhan Yang Tanamkan Di Hati Kita Yang Kita Rindukan Itu Belum Terjadi Maka Tanya Tuhan Saya Harus Belajar Apa Dalam Masa Penantian Ini Dan Yakin Allah Sanggup Dengan Kuasanya Tidak Selamanya Yang Kita Mau Yang Akan Terjadi Betul Sedara Tapi Yang Tuhan Mau Pasti Akan Terjadi Saya Menutup Dengan Mengajak Kita Melihat Siapa Nama Juru Selamat Yang Lahir Itu Ada Dua Nama Yang Muncul Sedara Perhatikan Di Dalam Ayat Yang Ke Dua Puluh Satu Dan Nanti Ada Satu Nama Lagi Muncul Di Ayat Dua Puluh Tiga Sedara Perhatikan Nama Yang Pertama Di Ayat Dua Puluh Satu Ia Akan Melahirkan Anak Laki Laki Ini Kata Malaikat Sama Yusuf Dan Engkau Yusuf Akan Menamakan Dia Yesus Apa Artinya Yesus Perhatikan Di Belakangnya Dikasih Tahu Karena Dialah Yang Akan Menyelamatkan Umatnya Dari Dosa Mereka Arti Kata Yesus Nama Yesus Dari Kata Yesua Itu ada Di dalam Perjanjian Lama Orang Yahudi Itu Namanya Semua Ada Artinya Seperti Orang Tionghoa Juga Semua Namanya Ada Artinya Yesua Yesus Artinya God Save Allah Menyelamatkan Makanya Kalimat Bawahnya Di belakangnya Karena Dialah Yang Akan Menyelamatkan Umatnya Dari Dosa Mereka Nama Yesus Menunjukkan Apa Yang Akan Dia Lakukan Apa Yang Telah Dia Lakukan Kalau Buat Kita Sekarang Dan Yang Kedua Perhatikan Ayat Yang Kedua Puluh Tiga Ia Akan Melahirkan Seorang Anak Laki Laki Dan Mereka Akan Menamakan Dia Immanuel Artinya Apa Ala Menyertai Kita God With Us Yesus Menunjukkan What He Does Immanuel Menunjukkan Who He Is Siapa Dia Yesus Menunjukkan Apa Yang Dia Lakukan Sehingga Saya Pikir Ketika Saudara Dan Saya Merayakan Natal Tahun Ini Mulai Masuk Dalam Persiapan Menyambut Natal Mari Ingat Sama Sama Kita Tidak Sedang Merayakan Sesuatu Tanpa Makna Tapi Kita Sedang Merayakan Kelahiran Yesus Dan Siapakah Dia Bagi Sudara Sudahkah Dia Menjadi Juru Selamat Selamat Karena Dia Datang Untuk Menyelamatkan Dan Apakah Saudara Meyakini Dia Hadir Menyertaimu Apa Respon Kita Ketika Kita Tahu Yang Datang Itu Juru Selamat Apa Respon Kita Ketika Kita Tahu Bahwa Yang Datang Itu Akan Menyertai Kita Senantiasa Ketika Yesus Kembali Ke Surga Dia Mengutus Rohnya Yang Kudus Dan Yohanes Berkata Di dalam Injil Yohanes Yesus Berkata Dia Akan Tinggal Di Dalam Kita Selama Lamanya Sudara Dan Saya Pulanglah Dengan Nama Yang Menyelamatkan Ini Pulanglah Dengan Nama Yang Menyertai Ini Karena Dia Allah Allah Yang Menyelamatkan Dan Dia Allah Allah Yang Menyertai Ada Satu Kalimat Dalam Bahasa Inggris Yang Saya Pikir Indah Sekali Memang dalam Bahasa Inggris Bisa Ngertinya Sedara Ya Apa Yang Paling Penting Waktu Merayakan Natal Lalu Jawabannya The Most Important Thing About Christmas Is The First Six Letters Christmas Christmas Yang Paling Penting Adalah Christ Christmas Without Christ Tinggal Mas 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 When you Celebrate Christmas Ingat Siapa Yang Love you Ingat Nama Yesus Dia Menyelamatkan Ingat Emmanuel Dia Menyertai Alami Ini Terima Dia Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Satu Satunya Dan Jalani Hidup Dengan Penuh Keyakinan Karena Dia Menyertai Kita Siapa Dia 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 Selamat Menyiapkan Diri Menyambut Masa Masa Natal Semoga Kita Makin Kenal Makin Cinta Yesus Amin Mari Kita Betul Bapak Di Dalam Surga Terima Kasih Banyak Buat Firman Mupagi Ini Biarlah Kami Yang Sudah Mempelajarinya Makin Ditolong Hidup Di Dalam Ketaatan Hidup Di Dalam Kesabaran Hidup Di Dalam Percaya Yakin Bahwa Engkau Juru Selamatkan Engkau Menyertaikan Dan Itu Cukup Bagi Kami Di Tengah Tengah Pergumulan Hidup Yang Kami Alami Yang Kami Renungkan Pagi Ini Biarlah Mengingatkan Kami Kepada Engkau Ya Allah Allah Yang Peduli Kepada Umat Allah Yang Juga Menuntun Umat Biarlah Kami Hari Ini Juga Mengalaminya Secara Khususus Memasuki Persiapan Persiapan Natal Ingatkan Kami Kami Tidak Sedang Merayakan Kemeryahan Semata Mata Kami Tidak Sekadar Melakukan Rutinitas Dan Tradisi Tapi Kerinduan Kami Kami Kenal Siapa Tuhan Yang Hadir Dalam Hidup Kami Tolong Kami Terima Engkau Dalam Hidup Kami Mengalami Karya Keselamatan Dan Tolong Kami Berani Menjalani Hidup Ini Bukan Karena Kami Kuat Tapi Karena Engkau Berjanji Menyertai Kami Senantiasa Hamba Berdoa Bagi Bapak Ibu Sedara Pagi Hari Ini Jika Ada Pergumulan Pergumulan Yang Membuat Kami Sulit Percaya Kepada Tuhan Membuat Kami Sulit Memandang Kepada Tuhan Melihat Kami Meragukan Tuhan Biarlah Pagi Ini Kami Diteguhkan Sekali Lagi Bahwa Engkau Hadir Engkau Berkuasa Engkau Menyelamatkan Kami Bersyukur Dalam Nama Yesus Amin Diteguhkan